Sebuah pintu terbuka di penghalang cahaya lima warna yang menyelimuti jurang. Kapal terbang melewati pintu, memasuki jurang, dan perlahan terbang ke bawah. Jitiansing mengikuti di belakang kapal terbang dan diam-diam memasuki jurang. Saat menyelam, dia diam-diam mengamati medan jurang. Jurang itu seperti labu, pintu masuknya hanya selebar seribu mil, dan semakin lebar saat dia turun. Di jurang yang gelap, ada gletser yang curam di sekelilingnya. Orang biasa tidak bisa memanjatnya sama sekali. Segera, kapal terbang itu terbang sejauh 20 mil dan mendarat di ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini seperti platform lebar yang dibentuk oleh es yang tidak mencair selama 10 ribu tahun. Lebarnya setidaknya seribu mil. Ratusan istana dan tempat tinggal yang terbuat dari kristal es duduk di platform ini. Sekilas Jitiansing tahu bahwa itu adalah tempat tinggal para penambang dan pelayan ilahi. Di area paling tengah, ada kastil es yang besar dan megah yang terlihat sangat sakral dan hikmat. Dewa bela diri es dingin yang menjaga tambang ilahi tinggal di kastil itu. Jitiansing bersembunyi di langit malam yang gelap dan diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Dia menemukan beberapa petunjuk. Kastil es itu adalah inti dari seluruh area. Ada total 360 istana es di sekitarnya. Mereka diatur sesuai dengan posisi Celestial Constellation dan membentuk susunan tak terlihat. Jika ada invasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus ratusan istana tersebut, apalagi memasuki kastil es. Saat Jitiansing sedang berpikir dalam hati, kapal terbang itu mendarat di alun-alun besar di luar istana. Ada ratusan patung kristal es di sekitar alun-alun. Mereka seperti manusia hidup dan terlihat sangat agung. Setelah kapal terbang mendarat, Lin Dao Yi keluar lebih dulu. Segera setelah itu, 49 pemuda jenius keluar dari kapal terbang dan berdiri di alun-alun. Semua orang baru saja meninggalkan kapal terbang dan datang ke jurang yang gelap dan dingin untuk pertama kalinya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil saat mereka melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Tambang ilahi yang asing dan lingkungan yang keras membuat suasana hati semua orang berat. Suasana agak suram. Pada saat ini, lima aliran cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari kastil es di kejauhan. Swash, swash, swash. Setelah beberapa saat, lima aliran cahaya datang ke alun-alun dan mendarat di samping Lin Dao Yi. Saat cahaya memudar, lima sosok dengan ketinggian berbeda muncul. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus berjubah biru dengan rambut putih dan janggut. Kulit orang ini gelap dan matanya cerah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan ganas. Mengikuti di belakang pria tua berjubah biru itu adalah empat pria parubaya dengan baju besi emas dengan aura yang bermartabat. Lin Dao Yi berdiri di depan lelaki tua berjubah biru itu dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Utusan ilahi Lin Dao Yi dari gunung Gad Bestowmen menyapa pelayan Du. Pria tua berjubah biru bernama Manager Du adalah aju dan terpercaya dari Cold Eyes Martial Lord, tangan kanannya yang paling berharga. Dia bertanggung jawab atas semua urusan seluruh tambang ilahi. Dia memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati para penambang dan pengawas. Dia benar-benar memiliki status tinggi dan otoritas besar. Dia dengan tenang menatap Lin Dao Yi dan sedikit mengangguk. Divine Envoy Lin, kamu telah mengawal para Divine Servant sampai ke sini. Kamu pasti lelah karena perjalanan. Kamu pasti telah bekerja keras. Manager Du, kamu terlalu sopan. Ini tugasku. Lin Dao Yi berbahasa basi dengannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, Lin Dao Yi menyapa keempat pria lapis baja emas itu dan saling membungkuk. Kempat pria lapis baja emas semuanya berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam kesengsaraan. Mereka adalah empat komandan wilayah pertambangan utara. Setelah bertukar beberapa kata, Manager Du memerintahkan keempat komandan, Kalian berempat, bawalah para pelayan ilahi yang dikirim oleh utusan ilahi Lin ke distrik utara dan selesaikan mereka. Biarkan mereka istirahat malam yang nyenyak. Kami akan mulai bekerja besok. Dipahami, keempat komandan menangkupkan tangan dan menerima perintah. Kemudian, mereka membawa 49 orang jenius dan meninggalkan alun-alun. Mereka terbang ke wilayah utara kompleks istana dan tinggal di salah satu istana. Di alun-alun besar, hanya Lin Dao Yi dan Manager Du yang tersisa. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Di masa lalu, ketika Lin Dao Yi mengawal para pelayan ilahi, Manager Du yang menyerahkan mereka. Mereka berdua berjalan berdampingan ke tepi alun-alun. Di bawah kaki mereka ada jurang maut. Lin Dao Yi berkata dengan nada berat, Manager Du, apakah masalah ini begitu mendesak? Para hamba ilahi baru saja tiba dan kita akan mulai bekerja di area pertambangan besok. Manager Du sedikit menganggup dan menatap langit malam dengan mata dingin. Dia berkata, setelah kejadian di area penambangan utara, hanya ada belasan pengawas dan ribuan penambang yang tersisa. Sekarang semua orang panik, area penambangan utara tidak dapat lagi beroperasi secara normal, menyebabkan pasokan batu roh dan berbagai permata berkurang tajam. Kita tidak bisa menunda lagi. Para hamba ilahi ini harus dikirim ke area pertambangan besok. Jika tidak, jika tambang ilahi tidak menyerahkan batu roh yang disediakan, bangsa ilahi akan segera menemukan masalahnya. Mendengar ini, tubuh Lin Dao Yi bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Manager Du, maksudmu, Cold Ice Martial Monarch belum melaporkan masalah ini ke Divine Nation. Manager Du menoleh dan meliriknya. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia berkata, utusan ilahi Lin, Raja Beladiri es dingin sangat dihormati oleh guru ilahi. Dia telah menjaga tambang ilahi Gletser selama seribu tahun. Selama periode ini, tidak pernah ada masalah besar atau liku-liku di tambang ilahi. Sekarang, hal seperti itu telah terjadi di tambang ilahi. Sebelum kebenaran masalah ini diselidiki, menurut Anda apakah itu dapat dilaporkan ke bangsa ilahi? Jika guru ilahi mengetahui berita itu, apa yang akan dia pikirkan? Pada titik ini, manager Du berhenti sejenak. Dia memandang dengan muram ke tebing di bawah dan mencibir dengan getir, guru ilahi pasti akan sangat kecewa. Dia bahkan akan merasa bahwa Raja Beladiri es dingin bahkan tidak dapat menangani masalah sekecil itu. Jika kita melaporkannya ke bangsa ilahi tanpa menyelidikinya dengan jelas, apakah kita harus menunggu dia menyelidikinya secara pribadi? Pada saat itu, Cold Eyes Martial Monarch tidak hanya akan dihukum, kami, sebagai pelayan, juga akan diberhentikan dan diselidiki. Kata-kata manager Du tidak mengkhawatirkan. Raja Beladiri sebelumnya yang menjaga tambang ilahi diberhentikan seperti ini. Lin Dao Yi langsung terdiam dan ekspresinya agak jelek. Dia selalu berpikir bahwa Cold Eyes Martial Monarch pasti akan melaporkan tragedi yang terjadi di tambang ilahi kepada bangsa ilahi. Dewa-dewa Tai Hao juga tahu tentang masalah ini. Itulah sebabnya dia mengirim perintah ke Gunung Penganugerahan Dewa untuk memilih sekelompok pelayan ilahi terlebih dahulu dan mengirim mereka ke tambang ilahi untuk mengisi kekosongan. Namun, bukan itu masalahnya. Sampai hari ini, Cold Eyes Martial Monarch masih menyembunyikan tragedi ini dan tidak melaporkannya. Lin Dao Yi mengingat apa yang dikatakan pelindung agung sebelumnya dan ingat bahwa pelindung agung hanya mengatakan bahwa dia berkomunikasi dengan Raja Beladiri Es Dingin dalam sebuah surat rahasia dan tidak menyebutkan perintah dewa-dewa. Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Dao Yi menjadi semakin rumit. Manager Du, apa kebenaran dari tragedi itu? Apakah Anda menemukan petunjuk atau petunjuk? Manager Du tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Lin Dao Yi bahkan lebih khawatir. Dia mengerutkan kening dan bertanya, karena masalah ini belum diselidiki dengan jelas, maka kirim para pelayan ilahi ke tambang beberapa hari kemudian. Jika kita mengirim mereka ke tambang utara besok, bukankah kita akan mengirim mereka ke kematian mereka? Manager Du berkata dengan dingin, utusan ilahi Lin, misi kami hanya untuk mempertahankan pengoperasian tambang ilahi. Itu dapat terus menghasilkan batu roh dan permata untuk memasok berbagai area terlarang dan negara ilahi. Adapun hidup dan mati para hamba ilahi itu, itu tidak ada dalam pertimbangan kami. 1592 Kata-kata Manager Du dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman terhadap kehidupan. Ekspresi Lin Dao Yi menjadi lebih rumit. Dia menghela nafas dalam hati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia berasal dari Mount God Sealing dan tidak berhak ikut campur dalam urusan tambang ilahi Gletser. Apalagi statusnya jauh lebih rendah dari Manager Du, jadi dia tidak punya hak untuk mengkritik Manager Du. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Cold Ice Martial Lord akan menemukan kebenaran secepat mungkin dan menemukan pelakunya di balik tragedi itu. Hanya dengan begitu 49 jenius muda dapat lolos dari malapetaka ini. Keduanya terdiam. Sesaat kemudian, Manager Du berkata, Utusan Lin, kamu pasti lelah setelah datang dari jauh. Silakan pergi ke kastil untuk beristirahat selama beberapa hari. Setelah Cold Ice Martial Lord selesai menangani masalah tambang, dia akan menerima Anda secara pribadi. Lin Dao Yi bertanggung jawab untuk mengawal hamba ilahi ke tambang. Cold Ice Martial Lord harus menerima orang-orang dan harus bertemu dengan Lin Dao Yi secara langsung untuk menandatangani perjanjian. Ini adalah aturan penyegelan Gunung Dewa dan tambang ilahi Gletser. Selalu seperti ini. Lin Dao Yi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menganggup dan berkata, Semua terserah Manager Du. Kemudian, Manager Du membawanya pergi dari Alun-Alun dan terbang menuju kastil es yang jauh. Setelah mereka berdua pergi, fluktuasi energi samar melintas di langit malam di tepi Alun-Alun. Itu adalah Jitian Singh, yang bersembunyi di kegelapan. Dia sudah lama mengetahui tentang tragedi di area pertambangan dan datang untuk menyelidiki kebenarannya. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan bersembunyi di kegelapan untuk menguping pembicaraan antara Lin Dao Yi dan Manager Du. Sikap dingin Manager Du membuatnya merasa jijik. Meskipun 49 jenius muda tidak ada hubungannya dengan dia, mereka semua adalah jenius muda kekaisaran. Mereka semua adalah jenius muda yang dipilih oleh enam kerajaan, dan mereka juga merupakan kehidupan baru. Dikirim ke area pertambangan dan kehilangan nyawa mereka tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi sangatlah tidak adil bagi mereka. Itu sangat menyedihkan. Namun, Jitian Singh baru saja tiba dan tidak cukup tahu tentang situasi ditambang. Dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan terus mengamati situasi. Swosh! Dia tetap tidak terlihat dan diam-diam terbang melintasi langit malam yang gelap, memasuki kompleks istana. 15 menit kemudian, dia menemukan istana tempat para jenius tinggal di distrik utara kompleks istana. Istana Bechen. Istana yang terbuat dari es ini menutupi area seluas 100 meter dan memiliki tiga lantai. Istana besar itu bisa menampung lebih dari 200 orang. Ada lebih dari selusin penjaga lapis baja perak yang menjaga pintu masuk dan pintu masuk istana. Jitian Singh tahu bahwa istana ini sangat indah, jauh melebihi istana dan halaman biasa. Itu adalah kediaman para pengawas. Tempat ini dulunya sangat bermartabat dan hidup. Seharusnya ada lebih dari 100 penjaga di sini. Dengan Bechen, Istana Bechen, Istana Bechen. Di seluruh istana, selain dari 49 pelayan ilahi yang baru, hanya ada sekitar selusin pengawas lama. Bechen Bechen. Selusin penjaga lapis baja perak juga tampak lesu dan linglung. Jitian Singh bersembunyi di luar istana selama dua jam. Setelah mengetahui situasinya, dia mencoba menyelinap ke istana. Ada lebih dari 200 kamar di istana, kebanyakan kosong. Jitian Singh bersembunyi di sebuah ruangan kosong, diam-diam menganalisis situasi dan memikirkan rencana selanjutnya. Raja Beladiri Beku menjaga tambang ilahi Gletser. Dia tidak ingin dihukum oleh Dewa Ilahi. Tambang ilahi dibagi menjadi empat area penambangan, timur, barat, selatan, dan utara. Tragedi itu terjadi di area pertambangan utara. Area pertambangan utara dikelola oleh empat pelindung. Ada empat komandan di bawah mereka. Mereka adalah empat pria lapis baja emas. Di bawah komandan ada lebih dari 100 pengawas. Mereka telah mati satu demi satu dalam sebulan terakhir. Sekarang, hanya selusin pengawas tua yang masih hidup. Area pertambangan utara memiliki 30 ribu penambang. Lebih dari 10 ribu telah meninggal. Hanya setengah dari mereka yang tersisa. 49 Divine Servant akan dikirim ke area pertambangan besok. Mereka akan menjadi pengawas dan memimpin para penambang untuk melanjutkan penambangan. Ini adalah situasi saat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, 49 pelayan ilahi tidak bisa melarikan diri. Mereka ditakdirkan untuk mati. Tetapi mereka tidak mengetahui situasinya dan tidak tahu apa-apa. Jitian Sing telah menyelidiki. Selusin pengawas yang mengetahui tentang tragedi itu ketakutan setengah mati. Mereka bersembunyi di kamar mereka dan menolak untuk keluar. Mereka tidak akan membocorkan informasi apapun tentang tragedi itu dalam jangka pendek. Setelah berpikir sejenak, Jitian Sing membuat sebuah rencana. Ada banyak penjaga di dalam dan di luar area pertambangan. Pertahanannya sangat ketat. Bahkan jika aku bisa bergerak diam-diam, sangat mungkin keberadaanku akan terungkap. Pada saat itu, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Demi kerahasiaan dan kenyamanan, saya tidak bisa menunjukkan wajah asli saya. Aku harus menemukan cara untuk menyamarkan diri. Setelah mengambil keputusan, dia meninggalkan ruangan dan diam-diam menyelinap ke ruangan lain. Orang yang tinggal di ruangan ini adalah salah satu dari 49 pelayan ilahi. Orang ini bernama Kelan, seorang jenius muda dari kekaisaran Liu Feng. Kuncinya adalah tinggi, bentuk tubuh, dan gaya rambut orang ini agak mirip dengan Jitian Sing. Ketika Jitian Sing menyelinap ke dalam ruangan, Kelan sedang duduk dengan linglung. Dia tampak tertekan dan matanya redup. Jelas, pria ini masih tenggelam dalam kekecewaan dan pesimisme. Mengambil keuntungan dari kebingungannya, Jitian Sing menyerang tanpa ragu. Dia melepaskan gelombang kejut Divine Sense yang kuat dan menyerangnya dengan ganas. Weng! Di tingkat Divine Sense, suara tanpa suara meledak. Tubuh Kelan bergetar, penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan, kehilangan kesadarannya. Setelah dia jatuh ke tanah, Jitian Sing menggunakan teknik rahasia untuk menyegel roh primordialnya. Setidaknya selama setengah bulan, Kelan tidak sadarkan diri dan tertidur lelap, tidak bisa bangun sendiri. Jitian Sing memasukkannya ke dunia pedang dan kemudian mengeluarkan jimat dari space ringnya. Jimat pengubah penampilan. Dia berteriak dengan suara rendah. Tangannya membentuk segel, mendesak fali yang agung untuk menyalakan jimat itu. Tiba-tiba, jimat itu menyala dengan api kemasan, berubah menjadi cahaya kemasan misterius yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, penampilan dan wajahnya mulai mengalami perubahan halus. Setelah beberapa napas, cahaya kemasan misterius menghilang. Dia juga mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi penampilan Kelan. Kecuali seseorang yang sangat dekat dengannya, tidak ada yang bisa melihat perbedaan dan kekurangannya. Jitian Sing berganti pakaian dan aksesoris rambut Kelan, lalu duduk di kamar untuk bermeditasi dan berkultivasi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, empat komandan lapis baja emas datang ke Istana Bintang Utara dan mengumpulkan 49 pelayan ilahi. Setelah semua orang berkumpul, keempat komandan memimpin semua orang keluar dari Istana Bintang Utara dan terbang menuju dasar jurang. Tanpa ragu, semua orang pergi ke area pertambangan utara hari ini untuk memimpin para penambang untuk memulai penambangan. Jitian Sing menyamar sebagai Kelan dan berbaur dengan kerumunan. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Semua orang terus terbang menuruni jurang. Setelah terbang lebih dari 200 mil, mereka mencapai bagian jurang terdalam. 1593. Mereka sudah berada jauh di dalam inti bumi. Lubang besar di tanah, serta dinding gunung di sekitarnya, tidak terbuat dari es, melainkan bebatuan padat. Batuan coklat tua ini mengandung komponen logam yang kaya, bercampur dengan lapisan urat baturoh. Tanpa ragu, mereka telah mencapai area penambangan. Empat terowongan di sekitar lubang besar mengarah ke area penambangan timur, barat, selatan, dan utara. Setiap ranjau tingginya seribu kaki, seperti mulut binatang raksasa yang hendak melahap mangsanya. Keempat komandan memimpin rombongan ke terowongan utara, mengikuti terowongan yang lebar dan gelap, menuju ke area pertambangan utara. Terowongan utama lurus, miring ke bawah, dan mengarah ke beberapa ratus kilometer di bawah tanah. Setiap lima kilometer, sebuah terowongan samping akan dipotong ke dinding terowongan utama, mengarah ke kedalaman urat biji. Jika terowongan utama adalah batang pohon, maka terowongan samping adalah cabangnya. Mereka terhubung erat ke bagasi, membentuk jaringan terowongan yang sangat besar. Setiap terowongan samping memiliki nomor, sehingga lebih mudah dibedakan dan dikelola. Rombongan terbang lebih dari 200 kilometer di terowongan utama sebelum berhenti di pintu masuk terowongan nomor 42. Salah satu komandan memanggil nama keempat pelayan ilahi dan memerintahkan, kalian berempat akan bertanggung jawab atas terowongan nomor 42 ini mulai hari ini dan seterusnya. Ada lebih dari 800 penambang di dalamnya. Anda dapat menetapkan tenaga kerja sesuai keinginan Anda. Anda harus menyelesaikan misi penambangan. Saya akan datang ke sini setiap dua hari untuk memeriksa. Jika Anda tidak menyelesaikan misi, Anda akan dihukum berat. Empat divine servant hanya bisa menerima perintah dan memasuki terowongan dengan ekspresi muram. Selanjutnya, rombongan terus berjalan di terowongan utama. Setiap kali mereka mencapai pintu masuk terowongan, komandan lapis baja emas akan menugaskan empat atau lima pelayan ilahi ke setiap terowongan. Seiring berjalannya waktu, jumlah divine servant berkurang. Setelah dua jam, lebih dari empat puluh divine servant telah ditugaskan. Hanya Jitiansing dan tiga pelayan ilahi yang tersisa untuk yang terakhir. Salah satu komandan memimpin mereka berempat ke terowongan nomor 59 dan memerintahkan dengan suara bermartabat. Kalian berempat akan bertanggung jawab atas terowongan nomor 59 ini mulai sekarang. Ada lebih dari 200 penambang di terowongan ini. Kalian berempat bisa berdiskusi di antara kalian sendiri. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelesaikan misi setiap hari. Anda harus menambang 10 ribu batu roh dan 100 permata. Saya akan datang ke sini setiap dua hari untuk memeriksa. Jika Anda tidak menyelesaikan misi, tunjangan bulanan Anda akan dipotong dan Anda akan dihukum. Nama belakang komandan lapis baja emas adalah Ding. Dia adalah pria parubaya kurus dengan kumis. Matanya setajam elang. Ketika Jitiansing dan ketiga pelayan ilahi mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerutkan kening. Komandan Ding, mengapa ada 800 hingga seribu penambang di terowongan lain, tetapi hanya ada 200 ditambang nomor 59? Itu benar. Komandan Ding berkata bahwa setidaknya ada 500 orang di dalam terowongan, tetapi kami hanya memiliki 200 orang. Bukankah itu terlalu sedikit? Kami memiliki lebih sedikit penambang, tetapi kami memiliki misi yang sama. Perasaan tajam Jitiansing mengatakan kepadanya bahwa ada yang salah dengan tambang itu, jadi dia mengajukan keraguannya terlebih dahulu. Tiga pelayan ilahi lainnya mengemakan kata-katanya dan memohon kepada Komandan Ding, menyatakan bahwa itu tidak adil. Tanpa diduga, Komandan Ding mengerutkan kening dan memarahi mereka dengan dingin, bajingan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh atasan. Beraninya Anda mengkritiknya. Saya hanya akan mengikuti aturan dan melaksanakan perintah. Apapun metode yang Anda gunakan, Anda harus menyelesaikan misi setiap hari. Ingat, Anda di sini sebagai budak, bukan jenius omong kosong. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan misi, Anda akan dihukum. Setelah mengatakan itu, Komandan Ding mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Semua orang melihat punggungnya saat dia pergi. Mereka semua mengerutkan kening dan mata mereka berkilat karena malu dan marah. Sedikit yang mereka tahu bahwa Komandan Ding diam-diam bergumam di dalam hatinya, sialan, keempat bocah ini tidak mudah dibodohi. Beraninya mereka mengeluh kepadaku. Namun, manajer dudan keempat wali tidak dapat menemukan kebenarannya. Para penambang di terowongan lain lebih baik mati daripada datang ke sini. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak akan lama lagi keempat pemarah ini dan 200 penambang mati secara tidak wajar, bukan? Memikirkan hal ini, Komandan Ding merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru mempercepat dan pergi. Jitiansing dan ketiga pelayan ilahi hanya bisa menerima kenyataan. Mereka berbalik dan memasuki tambang 59 ore. Setelah memasuki tambang, mereka berempat menaksir medan tambang saat mereka berdiskusi. Aku sudah lama mendengar bahwa tambang ilahi Gletser adalah tanah pemakaman. Banyak orang meninggal karena kelelahan setiap tahun. Aku tidak menyangka itu benar. Lingkungan dan kondisi tambang lebih buruk dari yang kita bayangkan. Setiap orang harus berhati-hati. Orang yang berbicara lebih dulu adalah seorang pemuda berjubah merah bernama Usu. Dia adalah seorang jenius muda dari kerajaan Seribu Salju. Saya tidak mengerti, mengapa orang lain memiliki ribuan penambang sementara kami hanya memiliki 200. Apakah kita menyinggung Komandan Ding itu? Itu tidak mungkin. Kami baru saja tiba di sini kemarin dan tidak melakukan apa-apa. Pemuda kurus dan tinggi bernama Zheng Rong menggerutu dengan wajah muram. Dia adalah seorang jenius dari kekaisaran Dakian. Seperti Usu, dia berada di tingkat keempat dari alam esens Sol. Mungkin Komandan Ding melihat kami berempat terlalu tampan dan mencuri pusat perhatiannya. Itu sebabnya dia menekan kami. Pemuda berjubah hitam bernama Baikeksuan tertawa dengan nada mencela diri sendiri. Senyumnya pahit. Hanya Jitian Xing yang tetap diam saat dia mengamati sekelilingnya tanpa ekspresi. Mereka bertiga berdiskusi sebentar sebelum memandangnya. Salah satu dari mereka bertanya, Kelan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa yang kamu pikirkan? Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tambang biji 59 kami berada di bagian terdalam dari tambang utama. Jaraknya 300 mil di bawah tanah. Saya merasa ada yang salah dengan tambang ini. Semuanya, besiaplah. Mereka bertiga mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Kelan, jangan menakuti kami. Masalah apa yang bisa terjadi di tambang? Saya pikir Kelan benar. Saya memiliki perasaan yang sama. Mari kita dengarkan dia dan hati-hati. Jangan terlalu khawatir. Mari kita lihat ke dalam tambang dulu. Mereka berempat berjalan melalui terowongan tambang yang berkelok-kelok dan memasuki tambang. Mereka tiba di area pertambangan. Ada gua besar dan kosong di depan mereka. Gua itu dikelilingi oleh tebing terjal dan dinding batu terjal. Dinding batu coklat tua berkilauan dengan kecemerlangan yang jelas, Bercampur dengan lapisan batu roh biru muda. Di tanah dan dinding batu, lubang dan retakan buatan manusia bisa terlihat di mana-mana. Lebih dari 200 penambang berpakaian linen abu-abu tersebar di setiap sudut tambang. Sekilas, para penambang itu berpakaian compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Mereka tampak agak ceroboh. Selain itu, di permukaan, mereka tampak seperti sedang menggali dinding batu dengan santai untuk mengekstraksi batu roh dan permata. 1594 Jitiansing dan tiga Divine Servan berdiri di udara tambang, menghadap ke situasi. Melihat penampilan 200 penambang, semua orang mengerutkan kening kebingungan dan mulai berdiskusi secara telepati. Memang hanya ada 200 penambang. Menambang di tambang yang begitu besar, jumlah orangnya sangat sedikit. Para penambang itu bukan orang biasa. Banyak dari mereka memiliki kekuatan soul-ravening realm. Bagaimana mereka bisa berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Melihat penampilan mereka, mereka tampak putus asa dan aura mereka kacau dan lemah. Mereka dalam keadaan yang mengerikan. Kelan, sepertinya kamu yang paling tahu. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Ketiga pelayan ilahi berdiskusi sebentar dan akhirnya menatap Jitiansing dengan tatapan penuh harap. Jitiansing berkata dengan tenang, ini adalah bagian terdalam dari tambang ilahi dan juga area dengan jumlah vena terpadat. Namun, ada terlalu banyak jenis batu roh, batu dewa, dan permata di pembuluh darah, dan atribut energinya terlalu heterogen. Setelah bekerja di tambang dalam waktu yang lama, tubuh dan jiwa akan dipengaruhi oleh energi yang kompleks, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, para penambang yang bekerja di sini akan mengalami kerusakan paling parah pada tubuh mereka, dan mereka tidak akan berumur panjang. Mereka bertiga tercengang, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kelan, jangan khawatir. Vena kaya akan batu roh dan permata, dan ki-spiritual langit dan bumi di sini sangat melimpah. Berbicara secara logis, itu seharusnya bermanfaat bagi kultifasi kita. Zeng Rong, Kelan benar. Saya telah melihat catatan serupa di buku-buku kuno. Ketika begitu banyak jenis batu roh dan permata dicampur bersama, atribut energi akan terlalu heterogen, dan itu akan menciptakan medan kekuatan yang kacau dan tidak terlihat, yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Mustahil. Lalu jika kita mengawasi di sini untuk waktu yang lama, bukankah kita juga akan menjadi hantu berumur pendek? Seharusnya tidak demikian. Kita semua ahli alam jiwa primordial, jadi kita harus bisa melawan medan kekuatan yang tak terlihat. Jitian Singh melihat bahwa mereka masih menghibur diri meskipun emosi mereka rumit. Jelas, mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini. Oleh karena itu, dia menunjuk ke arah para penambang yang berada dalam kondisi yang mengerikan dan berkata, lihatlah para penambang itu dengan hati-hati. Mereka putus asa dan mata mereka tidak fokus. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keputus asaan. Apakah menurut Anda mereka menjadi seperti ini hanya karena medan gaya yang tidak terlihat? Usu dengan cepat bertanya, Kelan, menurutmu apa alasan utamanya? Baik Eksuan berpikir sejenak, lalu berinisiatif untuk menjawab, Saya pikir itu karena intensitas pekerjaan yang tinggi. Mereka hanya memiliki 200 orang, tetapi mereka harus menyelesaikan pekerjaan lebih dari seribu orang. Zheng Rong mengangguk setuju. Aku mengujinya sebelumnya. Dinding batunya sangat keras, sebanding dengan harta sihir peringkat jiwa. Kesulitan menambangnya sangat tinggi. Dengan hanya 200 penambang ini, mereka harus menambang puluhan ribu batu roh dan seratus permata setiap hari. Itu hanya membunuh mereka. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada berat, Jangan menebak secara membabi buta. Mengapa kamu tidak bertanya kepada para penambang? Bukankah semuanya sudah jelas? Usu mengajukan diri dan terbang ke sekelompok batu, mendarat di depan beberapa penambang. Para penambang yang compang camping itu berkerumun, saling berbisik, dan membuang kapak dan peralatan mereka. Melihat kedatangan Usu yang tiba-tiba, semua penambang terkejut. Mereka mundur ketakutan, tubuh mereka gemetar. Hei, ada apa dengan kalian? Saya tidak punya niat buruk, jadi apa yang anda takutkan? Usu sedikit bingung dan bertanya dengan ragu. Para penambang tidak berani melihatnya, dan dengan cepat mengambil beliung dan peralatan mereka, berhamburan seperti burung dan binatang buas. Usu hanya bisa terbang kembali ke sisi Ji Tian Xing, dan tanpa daya merentangkan tangannya. Kalian melihatnya? Para penambang itu sangat takut padaku, dan tidak berbicara sama sekali. Zeng Rong berkata sambil berpikir, saya pikir para penyelia di masa lalu itu terlalu kejam, dan membuat mereka takut setengah mati. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam terbang ke tebing, mendarat di samping dua penambang. Kedua penambang itu terbaring di tebing, menggunakan beliung mereka untuk menggali dinding batu, terlihat sangat lemah. Ji Tian Xing bertanya dengan ekspresi bermartabat, mengapa hanya ada 200 penambang yang tersisa di tambang ini? Kedua penambang buru-buru menghentikan pekerjaan mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Salam, pengawas senior. Supervisor senior, kami bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Harap bermurah hati. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan berteriak dengan suara yang dalam, aku bertanya padamu, bicaralah. Kedua penambang itu sangat ketakutan sehingga mereka gemetar, dan menundukan kepala untuk melihat ke tempat lain, tidak dapat berbicara. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, jika Anda berani menyembunyikan sesuatu, Anda masing-masing akan diberi hadiah 50 pukulan tongkat militer. Kedua penambang itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mata mereka berputar-putar, dan mereka sangat cemas hingga dahi mereka berkeringat. Salah satu dari mereka terpaksa berbicara di bawah tekanan, Supervisor senior, tolong selamatkan kami. Bukannya kami ingin menyembunyikan apapun, tetapi kami benar-benar tidak berani mengatakannya, atau kami akan kehilangan akal. Wu Su, Zheng Rong, dan Bai Kaixuan yang berada tidak jauh, tiba-tiba terlihat bingung. Mereka bertiga saling memandang, dan dengan cepat terbang ke sisi Ji Tian Xing, dan mengepung kedua penambang itu. Melihat bahwa ancaman Ji Tian Xing efektif, mereka semua mengikuti. Bicaralah dengan jujur, apa alasannya? Jika kalian berdua tidak berbicara, aku pasti akan menghukummu dengan keras. Jika kamu berbicara, aku dapat menyelamatkan hidupmu, tetapi jika tidak, kamu akan mati tanpa keraguan. Namun, ancaman ketiganya tidak berpengaruh apa-apa. Kedua penambang itu sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, tetapi mereka masih mengatupkan gigi dan tutup mulut, dan lebih baik mati daripada berbicara. Dalam situasi seperti itu, mereka bertiga sama sekali tidak berdaya, dan hanya bisa melihat Ji Tian Xing untuk meminta bantuan. Ji Tian Xing menatap tajam ke arah kedua penambang itu, dan bertanya, jika saya tidak salah menebak, awalnya ada ribuan penambang di tambang ini. Namun belum lama ini, enam hingga tujuh ratus penambang telah meninggal. Dua ratus dari Anda adalah yang selamat, tetapi Anda diperintahkan oleh para pemimpin untuk tutup mulut, untuk tidak membocorkan informasi apapun, atau Anda akan dieksekusi. Apakah saya benar? Meski hanya tebakan, nadanya sangat pasti. Setiap kalimat, setiap kata, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hati kedua penambang itu. Setelah kedua penambang mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka lemas, dan mereka menangis dan memohon belas kasihan. Supervisor senior, tolong selamatkan hidup kami. Bukannya kami ingin menyembunyikan apapun, tetapi kami benar-benar tidak ingin mati. Tuan menebak dengan benar, tapi ini bukan yang kami katakan, mohon ampun. Ji Tian Xing mengkonfirmasi tebakan di dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melambaikan tangannya, dan memberi isyarat agar kedua penambang itu pergi. Keduanya segera bertindak seolah-olah telah diampuni, dan bergegas melarikan diri ke tempat lain. Baik Aixuan, Zheng Rong dan dua lainnya menatap Ji Tian Xing dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kelan, tebakanmu sebenarnya sangat akurat. Bagaimana kamu tahu semua hal ini? Mungkinkah Anda sudah menyelidikinya? Tapi mengapa enam hingga tujuh ratus penambang itu mati? Mungkinkah bencana terjadi di tambang ini? Sampai saat ini, rangkaian tindakan Ji Tian Xing telah meyakinkan mereka, dan mereka merasa bahwa dia sangat misterius. 1595 Setelah pengingat Ji Tian Xing, Zheng Rong, Wu Su, dan dua lainnya semua menyadari bahwa ada yang salah dengan tambang itu. Mereka bertiga agak khawatir, dan mereka semua bertanya kepada Ji Tian Xing apakah dia tahu sesuatu tentang cerita orang dalam. Ji Tian Xing tidak banyak bicara, dan dia hanya memberi mereka beberapa nasihat. Karena para komandan dan keempat pelindung telah mengeluarkan perintah pembungkaman, masalah ini pasti sangat penting. Sebelum penyelidikan selesai, kami tidak dapat membuat tebakan yang tidak berdasar, atau kami akan dihukum berat oleh para komandan dan empat pelindung. Setiap orang hanya perlu waspada, dan kita bisa membicarakannya nanti. Hal terpenting saat ini adalah dengan cepat menambang batu roh dan permata yang cukup untuk menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh atasan. Mereka bertiga mengerti apa yang dimaksud Ji Tian Xing. Bahaya dan bencana yang tidak diketahui dapat datang atau terjadi kapan saja. Namun, jika mereka tidak dapat menyelesaikan misinya, mereka akan dihukum berat oleh komandan Ding dalam dua hari. Ini adalah ancaman nyata. Segera, Wu Su, Bai Kaixuan, dan Zheng Rong terjun ke pekerjaan penambangan. Mereka memikirkan cara untuk menenangkan para penambang, dan mereka menggunakan segala macam ancaman dan janji untuk memaksa mereka menambang biji. Tentu saja, mereka juga tidak menganggur, dan mereka menggunakan semua keahlian mereka untuk bergabung dengan tim penambangan. Bahkan, mereka tak segan-segan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan penambangan. Untuk sesaat, tambang besar itu ramai dengan aktivitas, dan terdengar suara dentang di mana-mana. Ji Tian Xing juga tidak beristirahat, dan dia terus menambang batu roh dan permata sambil mengamati situasi di tambang. Apakah itu lubang hitam pekat, celah yang dalam, atau bebatuan yang berantakan, dia dengan hati-hati memeriksa semuanya. Di beberapa sudut tersembunyi, dia menemukan beberapa petunjuk. Ada beberapa potong kain berlumuran darah dan beberapa helai rambut. Dia menggunakan akal ketuhanannya untuk dengan hati-hati memeriksa potongan-potongan kain dan rambut ini, dan dia sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh beberapa penambang sebelum mereka mati, dan ada aura yang sangat lemah pada mereka yang dia anggap familiar. Tidak ada keraguan bahwa aura samar ini adalah milik para iblis. Hanya dia, yang memiliki pemahaman mendalam tentang iblis, yang bisa merasakannya. Jika itu orang lain ditambang, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Penemuan ini membuat hatinya berat, dan matanya bersinar terang. Dari kelihatannya, para penambang dan pengawas yang mati satu demi satu kebanyakan dibunuh oleh setan. Siapa yang mengira bahwa Dewa Iblis Leluhur akan memperluas pengaruhnya begitu cepat setelah mendapatkan pijakan yang kokoh di benua Senwu. Dua putra Dewa Darah mencoba membunuhku dalam perjalanan ke sini, dan sekarang ras iblis menyebabkan kekacauan di tambang dewa, membantai para penambang. Sebenarnya, dia juga mengerti bahwa tambang Dewa Gletser sangat terpencil dan terowongan bawah tanah sangat rumit. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk ras iblis menimbulkan masalah. Ini terutama berlaku untuk para penambang, yang semuanya berada di tahap asal langit dan tahap pemurnian jiwa. Bagi ras iblis dan Dewa Darah, orang-orang ini adalah suplemen terbaik yang dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan dengan cepat. Tempat ini hanyalah surga setan. Namun, sebagai musuh ras iblis, dia datang ke tambang ilahi Gletser. Waktu kematian para iblis yang menyebabkan masalah dalam kegelapan telah tiba. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Larut malam, sekitar 200 penambang kelelahan dan lesu. Jitiansing memerintahkan para penambang untuk istirahat malam dan melanjutkan menambang keesokan paginya. Ketika para penambang mendengar ini, mata mereka langsung berbinar, mengungkapkan ekspresi gembira dan syukur. Dulu, mereka dipaksa bekerja siang malam oleh atasan mereka, dan mereka tidak boleh mengendur sedikitpun. Jika tidak, mereka akan dicambuk. Mereka sering harus bekerja keras selama 28 hari 2 malam sebelum mereka dapat beristirahat selama 2 hari. Jitiansing tiba-tiba baik hati, dan dia segera memenangkan niat baik dari banyak penambang. Semua orang berhenti bekerja dan berkumpul dalam kelompok 3-5. Mereka meringkuk di berbagai sudut tambang dan tidur dengan pakaian mereka. Zheng Rong, Wu Su, dan Bai Keik Suan semuanya datang ke sisi Jitiansing dan duduk bersamanya di atas batu kilangan besar untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Kelan, meski para penambang bekerja sangat keras dan terlihat sedikit menyedihkan, kita tidak bisa membiarkan mereka istirahat. Saya sudah menghitung. Hari ini, kami telah menambang total 3.000 batu roh dan 30 permata. Kalau terus begini, kita tidak akan bisa menyelesaikan misi saat Komandan Ding datang untuk memeriksa kita besok malam. Kelan, kami baru saja tiba di tambang, dan ini pertama kalinya kami mengawasi, namun kami tidak dapat menyelesaikan misinya. Dengan kepribadian Komandan Ding, dia pasti akan menghukum kita dengan keras sebagai contoh bagi orang lain. Mereka bertiga dipenuhi dengan kekhawatiran dan agak cemas. Zheng Rong mengerutkan kening dan berkata dengan muram, sebelumnya, saya berpikir bahwa jika kita tidak dapat menyelesaikan misi, sebaiknya kita mengambil beberapa batu roh masing-masing dan menyerahkannya ketika kita sudah cukup. Tapi Komandan Ding menginginkan batu roh dan biji mentah permata, saya ingin tahu apakah kita dapat menyerahkan produk jadi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dua tas kian kun abu-abu dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Kedua tas ini berisi hasil kerja keras semua orang untuk hari itu. Di antara mereka, ada lebih dari 3.000 biji batu roh dan 30 biji mentah permata. Ji Tian Xing terlalu malas untuk menghitung dan langsung mengambil tas kian kun. Dia berkata dengan ekspresi serius, semuanya, jangan cemas. Kami akan bekerja lebih keras besok. Jika kami benar-benar tidak dapat menyelesaikan misi, kami akan melakukan apa yang dikatakan Zheng Rong dan meminta Komandan Ding untuk membuat pengecualian. Malam ini, semua orang akan bekerja lebih keras. Cobalah untuk waspada dan perhatikan pergerakan di tambang setiap saat. Mereka bertiga menganggup dan kemudian berpencar ke sudut-sudut tambang, mencari tempat tersembunyi untuk bermeditasi dan mengatur pernafasan. Ji Tian Xing sedang duduk di atas tumpukan batu dengan mata tertutup, bermeditasi dan memulihkan diri. Di sekelilingnya dan di atas kepalanya ada bebatuan besar yang terjal, menghalanginya dengan sangat erat. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan memperhatikannya sama sekali. Larut malam, cahaya di tambang redup dan sangat sunyi. Hanya ada dengkuran beberapa penambang dan bisikan pelan yang mengalir di langit malam. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ini adalah waktu tergelap sebelum fajar, dan juga waktu yang paling melelahkan dalam sehari. Wu Su dan Bai Keksuan diam-diam memantau pergerakan di tambang hampir sepanjang malam. Melihat fajar akan segera tiba dan tidak ada hal aneh yang terjadi di tambang, ketiganya mengendurkan kewaspadaan. Tapi saat ini, di sudut tenggara tambang, ada cahaya darah merah gelap yang diam-diam muncul. Cahaya darah aneh itu keluar dari celah hitam pekat dan menyebar ke seluruh tanah seperti air yang mengalir. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa napas pendek, cahaya darah itu menyebar ke sekitar batu kilangan besar. Ada tiga penambang dengan pakaian compang kemping tergeletak di atas batu besar. Mereka meringkuk dan beristirahat, kesadaran mereka grogi. Tiba-tiba, cahaya darah diam-diam menyebar dan menyelimuti mereka bertiga. Dimanapun cahaya darah menutupi, apakah itu kulit, daging, atau pakaian, dengan cepat terkorosi dan berubah menjadi abu hitam. Mereka bertiga langsung terbangun. Mereka membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan berteriak minta tolong dengan ekspresi ketakutan. Tapi mereka diselimuti oleh cahaya darah. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara atau bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tersedot oleh cahaya darah. Mereka menjadi mayat yang layu dan meringkuk. 1596 Setelah cahaya darah misterius dengan cepat menelan tiga penambang, itu terus menyebar ke seluruh tambang. Setelah beberapa kali bernafas, keempat penambang yang berkerumun dan meringkuk ditambang untuk mendapatkan kehangatan juga terbunuh oleh cahaya darah dan berubah menjadi empat mayat kering. Setelah itu, lebih dari tiga puluh penambang terbunuh oleh lampu merah darah satu demi satu tanpa mengeluarkan suara. Satu demi satu, kehidupan segar berubah menjadi mayat kering dalam kebingungan dan tidur lelap. Ekspresi ketakutan dan keputusasaan mereka, perjuangan putusasaan mereka sebelum kematian, semuanya sia-sia. Mereka tidak dapat membuat satu suara pun. Adegan yang sama diputar berulang-ulang. 45 menit kemudian, salah satu penambang berbalik dengan linglung. Dari sudut matanya, dia melihat lampu merah tidak jauh dan beberapa mayat kering yang tampak ganas. Dia ketakutan di tempat, matanya membelalak kaget, dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menatap kosong selama sekitar dua detik, dia berteriak dengan suara bergetar, Ah! Merah! Setan bayangan merah ada di sini lagi. Teriakan tiba-tiba memecah kesunyian tambang. Itu bergema di langit malam dan dapat didengar dengan jelas dari jarak ratusan mil. Hampir semua penambang langsung terbangun. Tidak peduli apakah mereka tertidur lelap, setengah tertidur, atau terlalu ingin tidur, mereka semua bangun dan melarikan diri menuju pintu keluar tambang dengan panik. Mereka tidak berani melihat lagi. Mereka bahkan tidak berani mencari jejak setan bayangan merah. Mereka hanya ingin meninggalkan tambang secepat mungkin. Jelas, ini sudah menjadi reaksi kebiasaan mereka. Hal mengerikan semacam ini telah terjadi berkali-kali dalam sebulan terakhir. Tambang menjadi berisik dan berisik. Teriakan alarm bisa terdengar di mana-mana. Lebih dari 200 penambang melarikan diri dari tambang seolah-olah nyawa mereka dipertaruhkan, berkerumun di pintu keluar. Jitiansing, Zhengrong, Wusu, dan yang lainnya juga langsung terbangun. Namun, ketika teriakan alarm pertama terdengar, cahaya darah misterius itu masuk ke tanah dan menghilang. Ketika Jitiansing dan tiga lainnya bergegas ke langit dan melihat sekeliling dengan mata tajam, cahaya darah misterius telah menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Aku tidak mendengar sesuatu yang tidak biasa. Mengapa para penambang ini bertingkah seperti melihat hantu? Wusu, Zhengrong, dan Bai Keikshuan semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Hanya wajah Jitiansing yang suram. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut, mencari kelainan apapun dalam kegelapan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sudut Tenggara tambang. Ikut denganku. Dia membawa Zhengrong dan dua lainnya melintasi langit malam yang gelap dan tiba di dekat sebuah batu besar di sudut Tenggara. Yang mengejutkan, tiga mayat yang hangus dan kering tergeletak di atas batu kilangan yang datar, dan keadaan kematian mereka sangat menyedihkan dan mengerikan. Jitiansing mengerutkan kening dan mengamati dengan wajah muram. Zhengrong, Wu Su, dan dua lainnya melompat ketakutan, wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Uh, apa, apa yang terjadi? Bukankah ketiga penambang ini? Mengapa mereka menjadi mayat kering? Ini juga, mulut mereka, mulut mereka, mulut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga melihat kematian yang begitu menyedihkan. Jantung mereka berdebar kencang dan emosi mereka agak cemas. Jitiansing mengamati sejenak dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Dia berpikir, adegan yang begitu akrab terjadi lagi. Sepertinya saya menebak dengan benar. Itu adalah putra dewa darah dari Gadvin yang melakukan ini. Pada saat ini, Wu Su menunjuk ke sebuah tambang tidak jauh dan berteriak kaget. Cepat, lihat ke sana. Ada beberapa mayat kering juga. Kelompok itu buru-buru terbang ke tambang dan memeriksa keadaan mayat yang sudah kering. Setelah itu, Jitiansing, Zhengrong, dan yang lainnya menemukan lebih banyak lagi mayat kering di sudut sekitarnya. Keadaan kematian setiap mayat yang dikeringkan serupa. Itu menyedihkan dan mengerikan, membuat seseorang merinding. Mereka berempat menggeledah seluruh tambang dan akhirnya menemukan 39 mayat kering. Di bawah permintaan Jitiansing, Zhengrong, Wu Su, dan dua lainnya menguatkan diri dan menumpuk mayat kering bersama. Kemudian, Jitiansing membawa mereka bertiga dan bergegas ke pintu keluar tambang. Ada lebih dari 260 penambang kemarin, tapi sekarang hanya tersisa 220. Semua penambang yang masih hidup bersembunyi di luar tambang, gemetar saat mereka berkerumun, berbicara dengan tidak jelas. Jitiansing berjalan ke kerumunan dan memerintahkan dengan tegas, kalian semua, ikuti aku kembali ke tambang. Para penambang menundukkan kepala dan diam-diam mundur. Tidak ada yang mau kembali. Jitiansing tidak punya pilihan selain menggunakan siksaan untuk mengancam kerumunan. Tapi para penambang ketakutan dan menolak untuk kembali ke tambang bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jitiansing tidak punya pilihan selain menenangkan kerumunan di luar tambang. Sejak saya datang ke tambang ini, saya merasa ada yang tidak beres. Anda memiliki lebih dari seribu orang sebelumnya, tetapi sekarang hanya tersisa 200 orang. Tampaknya yang disebut Iblis Bayangan Merah telah membunuh para penambang itu. Jangan takut, Iblis Bayangan Merah sudah mundur. Dengan kami empat pengawas di sini, kami tidak akan membiarkan hal itu merugikan Anda. Seorang penambang parubaya yang berani mengumpulkan keberaniannya dan berkata, para pengawas yang bertanggung jawab atas kami mengatakan hal yang sama. Tapi saat Iblis Bayangan Merah muncul, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Mereka bahkan tidak segan-segan mengorbankan para penambang untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong jangan khawatir, kami bukan tipe orang yang takut mati. Juga, setan bayangan merah telah terjadi berkali-kali. Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kedepan, kita semua harus bekerja di tambang no. 59. Jika kita tidak bisa menyingkirkan setan bayangan merah, kita semua akan mati. Mendengar dia mengatakan ini, sebagian besar penambang mengangguk setuju dan perlahan-lahan menjadi tenang. Hanya beberapa penambang yang ketakutan setengah mati tidak bisa membantu tetapi bergumam, keempat komandan dan empat pelindung menyelidiki selama setengah bulan dan masih tidak bisa menyingkirkan setan bayangan merah. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Iblis bayangan merah itu tak terkalahkan. Itu adalah inkarnasi dari dewa jahat. Kita semua akan menjadi makanannya. Mendengar ini, banyak penambang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Emosi mereka berfluktuasi dengan hebat dan mereka sangat ketakutan. Omong kosong. Jitian Singh mengutup dengan marah dan berteriak dengan dingin, aku tahu yang disebut setan bayangan merah dengan sangat baik dan memiliki sarana untuk menyingkirkannya. Siapapun yang berani menyebarkan kebohongan, aku akan membunuhnya. Saat dia berbicara, cahaya kemasan mekar di telapak tangannya dan memadat menjadi pedang emas yang gemilang. Ketajamannya mengancam. Para penambang terintimidasi oleh kekuatannya dan tidak lagi berani berbicara omong kosong. Mereka semua terdiam. Jitian Singh berhasil mengendalikan situasi dan bertanya dengan ekspresi serius, siapa yang pertama kali menemukan mayat kering dan setan bayangan merah itu. Banyak penambang menoleh untuk melihat seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Orang ini menundukkan kepalanya ketakutan dan tidak menginginkan apapun selain mengebor celah di batu dan membiarkan Jitian Singh mengabaikannya. Jitian Singh memandangnya dan bertanya, Seperti apa setan bayangan merah itu? 1597 Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan merenung lama sebelum menjawab pertanyaan itu dengan hati-hati. Selama lebih dari sebulan, semua orang menyebarkan desas-desus bahwa setan bayangan merah telah muncul di area pertambangan utara. Beberapa orang mengatakan bahwa setan bayangan merah tampak seperti raksasa yang ganas. Seluruh tubuhnya berwarna merah gelap dan tingginya lebih dari tiga kaki. Beberapa orang juga mengatakan bahwa setan bayangan merah adalah hantu. Penampilannya seperti roh jahat dan sangat ganas. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan bicara omong kosong. Katakan saja seperti apa setan bayangan merah itu. Pria parubaya itu ragu sejenak sebelum terbata-bata, Pengawas, jika orang biasa ini mengatakan yang sebenarnya, Tolong jangan salahkan aku. Setan bayangan merah yang dilihat orang biasa ini berbeda dari rumor. Saya samar-samar melihat bahwa itu adalah cahaya darah merah gelap, Seperti genangan darah yang mengalir di tanah. Itu juga terlihat seperti kerudung merah tua. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Para penambang di sekitarnya mengerutkan kening dan membantahnya dengan ekspresi aneh. Omong kosong apa yang orang ini bicarakan. Apa cahaya darah, darah, dan cadar? Itu jelas setan bayangan merah tinggi yang terlihat seperti roh jahat. Begitu banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah tidak cukup untuk mempercayainya? Saya pikir orang ini pasti sangat ketakutan. Dia tidak melihat apapun dengan jelas dan bahkan berhalusinasi. Kritik para penambang membuat ekspresi pria parubaya itu menjadi jelek. Dia menundukkan kepalanya dengan gelisah. Jitiansing tahu apa yang sedang terjadi. Dia sedikit menganggup dan berkata, Bagus sekali. Kamu layak mendapat hadiah karena mengatakan yang sebenarnya. Dengan itu, sebuah cahaya melintas di telapak tangannya. Beberapa batu roh dan ramuan tingkat jiwa primordial muncul. Ini adalah untuk Anda. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan batu roh dan ramuan ke pria parubaya dengan cahaya yang menyilaukan. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Kemudian, dia terkejut. Dia buru-buru mengambil batu roh dan ramuan dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Terima kasih atas hadiahmu, pengawas. Penambang lain di sekitarnya menunjukkan kecemburuan dan kecemburuan saat melihat pemandangan ini. Mereka saling berbisik. Tanpa sadar, kepanikan kerumunan menghilang. Mereka lebih mempercayai dan menghormati Jitiansing. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja di tambang. Semua orang hanya ragu sejenak sebelum kembali ke tambang. Wu Su, Zheng Rong, dan Bai Keik Suan diam-diam menyaksikan semua ini. Mereka dipenuhi dengan kekaguman pada Jitiansing dan memberinya acungan jempol. Tidak lama kemudian, hari baru tiba. Lebih dari 200 penambang terjun ke pekerjaan menambang urat bijih. Jitiansing mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirim pesan ke Komandan Ding, melaporkan masalah iblis bayangan merah. Tidak lama kemudian, Komandan Ding memimpin tim penjaga lapis baja perak dan bergegas ke gua tambang nomor 59 dengan tergesa-gesa. Segera setelah kedua belah pihak bertemu, Komandan Ding dengan cemas bertanya, kapan iblis bayangan merah muncul. Berapa banyak orang yang meninggal? Apakah Anda membocorkan informasi? Jitiansing secara alami mengerti apa yang dia khawatirkan. Dia dengan tenang berkata, pagi ini, setan bayangan merah masuk ke tambang dan diam-diam membunuh 39 penambang. Saat ini, hanya kami berempat pengawas dan para penambang yang hadir mengetahui hal ini. Komandan Ding segera menghela nafas lega. Dia menganggup dan berkata, bagus bahwa informasinya tidak bocor. Kalian semua melakukannya dengan baik. Anda harus tutup mulut dan tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak. Tanpa menunggu dia selesai, Jitiansing meliriknya dan bertanya, Komandan Ding, awalnya ada lebih dari seribu penambang di tambang no. 59, tetapi sekarang hanya tersisa 200 orang. 700 orang itu semuanya dibunuh oleh Red Shadow Finn dalam sebulan terakhir, kan? Uh, tubuh Komandan Ding menegang. Ekspresinya menjadi sangat tidak wajar, dan tatapannya agak mengelak. Namun, dia segera pulih dan berkata dengan ekspresi bermartabat, saya sangat menyesal bahwa hal seperti ini terjadi pada Anda berempat pada hari pertama Anda ditambang. Namun, Anda harus memberitahu saya, siapa yang membocorkan rahasia ini. Budak terkutuk itu benar-benar berani melanggar perintahku. Jitiansing tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung berkata, Komandan Ding, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Saya sudah menyelidiki kebenaran masalah ini. Namun, jangan khawatir, kami tidak akan lari, dan kami pasti tidak akan membiarkan para penambang meninggalkan tambang. Komandan Ding tertegun sejenak dan menatapnya dalam-dalam. Jelas, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Jika itu dia, dia juga tidak akan tinggal di tambang No. 59 untuk waktu yang lama. Dia juga sangat takut pada iblis bayangan merah. Namun, ketika dia melihat situasi ditambang dan melihat bahwa emosi para penambang stabil dan mereka menambang nadi, dia mempercayai kata-kata Jitiansing. Yah, kamu dipanggil kelan, kan? Kamu sangat berani dan juga sangat cakep. Anda benar-benar berhasil menenangkan para budak ini. Saya sangat memikirkan Anda. Meskipun dia mengatakan ini, dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, hehehe. Orang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Anak ini baru di sini dan tidak tahu kengerian iblis bayangan merah. Dia sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Saya ingin melihat berapa hari dia bisa bertahan. Baik, saya akan menenangkannya dulu dan membiarkan dia terus bekerja di sini. Jitiansing tidak peduli dengan basa-basi dan berkata tanpa ekspresi, Komandan Ding, setelah tragedi tadi malam, jumlah penambang berkurang lebih dari 30. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami. Untuk menstabilkan emosi para penambang dan demi kerahasiaan, harap buat pengecualian dan kurangi misi kami. Ini, Komandan Ding tiba-tiba ragu-ragu. Dia menyipitkan matanya dan menatap Jitiansing. Dia berpikir, anak ini benar-benar licik. Dia benar-benar menggunakan masalah ini untuk mengancamku. Namun, untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan dan tidak membocorkan berita, dia harus menelan amarahnya. Setelah berpura-pura mempertimbangkan pro dan kontra sejenak, dia sedikit menganggup dan berkata, Kelan, aku sangat memikirkanmu, jadi aku menyetujui permintaanmu yang tidak masuk akal. Kamu harus tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Misi Anda akan dikurangi menjadi 8.000 batu roh dan 80 permata sehari. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, paling banyak, kita hanya bisa menambang 4.000 batu roh dan 40 permata sehari. Kis, Komandan Ding menghirup udara dingin dan menatapnya dengan cahaya dingin di matanya. Kamu benar-benar kejam. Potong saja menjadi dua. Jitiansing berkata dengan acuh tak acuh, ini sudah menjadi batas kita. Komandan Ding harus sangat menyadari hal ini dan tahu bagaimana memilih. Komandan Ding menatapnya dalam-dalam, menganggup, dan berkata, Kelan, kamu berani mengancam raja ini. Raja ini akan mengingatmu. Jitiansing pura-pura tidak mengerti dan bertanya sambil cemberut, jadi Komandan Ding setuju. Komandan Ding mendengus kesal, aku tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Aku masih harus kembali dan bertanya pada empat pelindung. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya. Jitiansing meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Komandan Ding sangat marah sampai giginya gatal, tapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan memerintahkan para penjaga lapis baja perak, tunggu apa lagi. Cepat dan bawa pergi mayat-mayat kering itu. 1598. Di dalam tambang yang suram. Banyak penambang menambang urat biji, dan tambang itu dipenuhi dengan suara, ding-dong, ding-dong. Jitiansing terbang ke udara dan mengumumkan dengan keras, semuanya berhenti sejenak, saya ingin mengumumkan kabar baik. Para penambang yang tersebar di setiap sudut berhenti bekerja dan menoleh ke arahnya. Bahkan Zheng Rong, Wu Su dan Bai Kaik Suan terbang ke sisinya dan menatapnya dengan penuh harap. Kabar baik apa? Mungkinkah itu terkait dengan iblis bayangan merah? Jitiansing melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Ding baru saja datang, dan saya berdiskusi dengannya. Setelah bujukan saya, Komandan Ding memutuskan untuk meringankan beban kerja setiap orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kami hanya perlu menambang 4.000 batu roh dan 40 permata setiap hari, dan kami akan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Semua orang diam, mata mereka terbelalak tak percaya saat mereka menatap kosong ke arah Jitiansing. Setelah beberapa lama, para penambang sadar kembali dan segera bersorak-sorai. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Apa aku salah dengar? Ini tidak bisa dipercaya. Tugas kami sebenarnya berkurang. Saya telah menambang di sini selama 40 tahun, dan ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Ini tidak bisa dipercaya. Para komandan yang tidak manusiawi itu benar-benar setuju untuk mengurangi tugas kita. Komandan Ding itu adalah bajingan yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka. Dia pasti tidak akan begitu baik. Itu pasti penghargaan sirkelan. Ya, ini adalah kejutan yang didapat sirkelan untuk kami. Terima kasih Pak Kelan. Sebentar lagi, 200 penambang semuanya berlutut di tanah dan bersujud kepada Jitiansing, mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Zheng Rong, Wu Su dan dua lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut, dan sangat mengagumi Jitiansing. Kelan, kamu benar-benar luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya. Komandan Ding sangat kejam dan tegas, dan dia benar-benar menyetujui syaratmu. Kelan, beritahu kami dengan jujur, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan Komandan Ding? Jitiansing hanya tersenyum dan menyuruh mereka bertiga pergi dengan beberapa patah kata. Setelah semua orang merayakannya sebentar, mereka terus bekerja. Kali ini, para penambang terlihat sangat bersemangat dan penuh energi. Di permukaan, situasi tampaknya berkembang ke arah yang baik. Namun, ekspresi Jitiansing masih serius, dan dia tidak bisa santai. Meskipun dia 100% yakin bahwa Komandan Ding pasti akan menyetujui persyaratannya, dia tidak yakin. Namun, yang dia khawatirkan bukanlah masalah ini, tetapi di menbayangan merah yang sulit ditangkap. Dia memiliki firasat kuat bahwa setan bayangan merah akan muncul lagi malam ini. Lagi pula, ada lebih dari 200 orang ditambang itu. Tadi malam, setan bayangan merah hanya membunuh 39 penambang, jadi pasti tidak puas. Dia bersembunyi di sudut tambang. Saat menambang, dia diam-diam mengeluarkan beberapa jimat dan menguburnya di tempat yang berbeda. Jimat itu adalah hadiah dari Hong Cheng Tian sebelum dia pergi. Mereka semua adalah jimat tingkat kesengsaraan. Mereka sangat kuat dan memiliki efek luar biasa. Segera, satu hari lagi berlalu. Saat itu larut malam. Sekitar 200 penambang akhirnya menyelesaikan misi mereka dan dapat beristirahat serta memulihkan diri. Ji Tian Xing membagi para penambang menjadi empat kelompok dan mengatur agar mereka beristirahat di empat area tetap. Pada saat yang sama, dia, Zheng Rong, dan dua lainnya masing-masing menjaga suatu daerah. Semua orang mengerti niat baiknya. Ini untuk melindungi keselamatan para penambang dan mencegah setan bayangan merah menyerang lagi. Awalnya banyak penambang yang masih ragu. Mereka membolak-balik, tidak berani tertidur. Namun, mereka telah bekerja sepanjang hari, dan tubuh serta pikiran mereka sangat lelah. Pada jam 3 pagi, banyak orang tidak bisa lagi bertahan dan tertidur dalam keadaan linglung. Hanya beberapa orang yang tetap terjaga. Ji Tian Xing, Zheng Rong, dan dua lainnya penuh kewaspadaan. Namun, setelah jam 3 pagi, Fajar akan segera tiba. Seluruh tambang masih sepi, dan tidak ada kelainan yang muncul. Zheng Rong dan dua lainnya diam-diam berpikir bahwa setan bayangan merah mungkin tidak akan datang. Ji Tian Xing, sebaliknya, tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Akhirnya, Fajar tiba. Tidak ada perubahan di tambang. Gelap seperti biasanya. Pada saat ini, gumpalan aura darah menyebar dari gugusan batu di sudut barat laut. Setiap gumpalan aura darah hanya setebal sehelai rambut. Setelah memasuki tambang, mereka menghilang ke langit malam. Setidaknya miliaran gumpalan aura darah diam-diam memasuki tambang dan menyapu para penambang tidak jauh dalam keadaan tak terlihat. Aura darah tak terlihat memancarkan fluktuasi energi misterius dan diam-diam menyelimuti lebih dari 50 penambang. Mereka yang sedang memulihkan diri segera tertidur lelap dan kehilangan kesadaran. Beberapa yang masih terjaga juga terhipnotis oleh energi misterius dan tertidur lelap. Bahkan baik keksuan, yang menjaga para penambang, menjadi mengantuk dan mengigau. Kemudian, aura darah tak terlihat dengan cepat berkumpul dan membentuk cahaya merah tua. Itu seperti lapisan tipis film merah yang menyelimuti para penambang. Tampaknya lapisan tipis aura darah akan menutupi lebih dari 50 penambang. Semua orang akan mati dalam tidurnya dan menjadi mayat kering. Namun, pada saat ini, jimat yang terkubur di bebatuan tiba-tiba meledak. Mereti Dengan suara yang tajam, jimat itu berubah menjadi ratusan busur petir dan meledak dengan kekuatan dewa dan kekerasan, dengan keras menghantam lampu merah gelap. Mencicit Aura darah langsung hancur oleh petir. Itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan seperti tikus. Iblis bayangan merah, terkejut dan dengan cepat mundur. Ratusan fragment aura darah dengan cepat berkumpul dan ingin direformasi menjadi aura darah. Namun, pada saat ini, Jitian Singh, yang telah menunggu lama, melintas dan bergegas. Aku sudah lama menunggumu. Dia berteriak dengan nada dingin dan langsung mendekati aura darah. Dia melambaikan tangannya dan cahaya putih suci muncul. Itulah kekuatan Heaven Mending Orb. Itu misterius dan kuat dan memiliki efek yang luar biasa terhadap iblis dan dewa darah. Us! Cahaya putih yang menyilaukan segera menyelimuti lebih dari 100 fragment aura darah. Pecahan aura darah ini tidak dapat melawan dan langsung dimurnikan oleh cahaya putih suci dan menghilang di tempat. 200 fragment aura darah yang tersisa telah memadat menjadi bola cahaya merah yang beriak seperti air. Jelas tidak menyangka ada penyergapan di tambang yang tidak bisa dirasakannya. Itu juga tidak menyangka bahwa Jitian Singh dapat melepaskan kekuatan misterius dan kuat dan melelehkan seperti gatubuhnya. Satu kesalahan telah menyebabkan kekuatannya sangat berkurang dan kekuatannya turun hingga 30%. Ia merasa terancam dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan, Swash, itu terbang kembali ke sudut barat laut dan menggali ke dalam bebatuan. Melihat ini, mata Jitian Singh berkilat dengan cahaya dingin dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Karena kamu di sini, kamu masih ingin melarikan diri. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. 1599 Ada beberapa retakan kecil di bebatuan di sudut tambang. Lampu merah gelap mengebor ke tanah dan melewati salah satu celah, menuju jauh ke bawah tanah. Jitian Singh juga menggunakan seni rahasia menggali bumi untuk mengikuti cahaya merah gelap dan melakukan perjalanan cepat ke bawah tanah. Meskipun tambang ilahi gletser disegel dan dijaga oleh banyak penjaga, sangat sulit bagi orang luar untuk menyelinap masuk. Pintu masuk tambang dilindungi oleh formasi besar, tapi tambangnya terlalu besar. Lebarnya setidaknya puluhan ribu mil. Tidak mungkin untuk membuat formasi besar. Lampu merah gelap kemungkinan besar menyelinap masuk dari bawah tanah. Selama tersembunyi jauh di bawah tanah, akan sangat sulit ditemukan dan seringkali dapat menimbulkan masalah di tambang. Jitian Singh memahami hal ini dan tidak mau menyerah. Dia mengejar cahaya darah tanpa henti. Ada banyak retakan dan lubang di bawah tanah. Medannya sangat rumit. Kedua belah pihak melakukan perjalanan bawah tanah dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat meninggalkan tambang utara. Cahaya darah sangat akrab dengan situasi bawah tanah. Itu selalu bisa menemukan celah dan lubang yang nyaman untuk dilalui. Jitian Singh mengejarnya dengan sekuat tenaga, tapi dia masih belum bisa mengejarnya. Dia hanya bisa mengikuti di belakang lampu darah dan memastikan bahwa dia tidak terguncang. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu. Kedua pihak mengejar di bawah tanah sejauh 15.000 mil dan telah meninggalkan tambang ilahi Gletser. Saat itulah cahaya darah keluar dari tanah dan terbang di atas Gletser. Jitian Singh mengikuti dari belakang dan mulai mengejar di artik abis. Cahaya darah terus berubah bentuk. Terkadang berubah menjadi sayap, terkadang berubah menjadi kok yang tajam, dan terkadang memadat menjadi pedang raksasa berwarna darah. Namun, itu masih tidak bisa melepaskan Jitian Singh, yang terbang di atas pedangnya. Selama pengejaran, kedua belah pihak terbang melewati gunung es dan ngarai yang tak terhitung jumlahnya, membangkitkan banyak binatang raksasa yang tersembunyi di Gletser. Binatang raksasa itu semuanya kelas kesusahan. Mereka menduduki suatu daerah dan sangat kuat dan mendominasi. Cahaya darah tidak berani kusut dengan mereka. Itu harus mengambil jalan memutar setiap kali untuk menghindari serangan dari binatang raksasa. Bagaimanapun, itu hanya pada tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan. Sekitar empat jam kemudian, kedua belah pihak terbang ke area gunung es. Ada pegunungan dan puncak yang terus menerus dalam radius ratusan ribu mil. Setiap puncak dan jajaran gunung tertutup es dan salju tebal. Ketika cahaya berdarah terbang ke ngarai di antara dua gunung, itu benar-benar melambat. Jitiansing segera menyadari bahwa ada masalah dan dengan waspada mengamati seluruh ngarai. Seperti yang diharapkan, ketika cahaya merah darah terbang ke bagian terdalam ngarai, itu berhenti. Itu mendarat di gunung es setinggi seribu kaki dan memadat menjadi setan raksasa setinggi seribu kaki. Itu menatap Jitiansing dengan ekspresi ganas. Berat, kamu benar-benar berani mengejarku sampai ke sini. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Iblis raksasa memamerkan mulutnya yang berdarah dan meraung marah dengan suara rendah. Jitiansing berhenti dan berdiri di udara di atas lembah yang dalam, menghadap troll dari jarak 20 mil. Dia melihat sekeliling dan mencibir, kamu benar-benar berhenti di sini. Mungkinkah gunung es di bawah kakimu adalah sarangmu? Iblis raksasa mencibir, kamu tidak sebodoh itu. Karena kamu sudah menebak jawabannya, kenapa kamu tidak menyerah? Jangan menunggu kami bergerak. Ketika saatnya tiba, kami akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan kehilangan nyawamu dalam keputus asaan. Jitiansing mengangkat alisnya dan mencibir dengan jijik. Haha, aku telah membunuh setidaknya 50 klon dewa darah. Aku belum pernah melihat orang yang sombong dan bodoh sepertimu. Kamu, tubuh iblis raksasa bergetar dan seringai di wajahnya membeku. Itu bertanya dengan nada terkejut, siapa kamu? Anda benar-benar tahu tentang klon dewa darah. Jitiansing mencibir lagi, haha, kamu sebenarnya tidak bisa menebak identitasku. Sepertinya dewa iblis leluhur tidak memberitahumu beberapa rahasia setelah menciptakanmu. Kamu benar-benar tahu tentang Lord Demon God. Iblis raksasa bahkan lebih kaget dan matanya berkilat tak percaya. Baru sekarang dia mengerti bahwa pemuda manusia di depannya ini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ras iblis daripada sebelumnya. Lawan seperti itu benar-benar menakutkan. Itu tidak berani membuang waktu lagi dan buru-buru menggunakan Divine Sense untuk memanggil rekannya yang bersembunyi di Gunung Es. Frost Knight, datang dan bantu aku. Mengikuti suara transmisi Divine Sense, lampu merah gelap menyala disarang di suatu tempat di Gunung Es. Swash! Dalam sekejap mata, cahaya merah gelap terbang keluar dari sarang dan tiba di langit di atas Gunung Es. Cahaya darah mendarat di samping iblis raksasa dan dengan cepat memadat menjadi raksasa berlengan delapan yang tingginya ratusan kaki. Itu memiliki dua kepala besar dan delapan lengan tebal. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan haus darah. Hahaha, Cheng Gong, mengapa kamu semakin lemah? Anda bahkan tidak bisa membunuh anak manusia ini dan membiarkannya mengejar Anda sampai ke sini. Kelon Dewa Darah yang disebut Frost Knight memandang Jitiansing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan penghinaan dan menertawakan pendampingnya, Cheng Gong. Cheng Gong tidak marah dan berkata dengan ekspresi serius, anak ini tidak sederhana. Dia tidak hanya bisa mengejar kita sampai ke sini, tapi dia juga tahu bahwa kita adalah Kelon Dewa Darah di bawah Dewa-Dewa Iblis. Suang Ye jelas tertegun sejenak. Dia dengan hati-hati mengamati Jitiansing beberapa kali sebelum menarik pandangannya yang cermat. Hahaha, mengejutkan sekali dia bisa melihat identitas kita. Namun, jadi bagaimana jika dia tahu? Dengan kekuatan alam jiwa primordialnya, kami berdua tidak perlu melakukan apapun. Black Mountain dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Kekuatannya sama dengan Cheng Gong, mencapai tingkat kedua dari alam transendensi kesengsaraan. Itu sama sekali tidak menganggap serius seniman bela diri alam jiwa primordial seperti Jitiansing. Cheng Gong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Frost Knight, jangan remehkan dia. Dia tampaknya telah menguasai suatu kekuatan misterius yang dapat menahan kita. Frost Knight mencibir tidak setuju. Haha, kami adalah eksistensi paling istimewa di dunia. Kami memiliki tubuh yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Siapa yang bisa menahan kami? Jika Anda takut setengah mati, biarkan Black Mountain menyerang terlebih dahulu dan potong dia menjadi beberapa bagian. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa siulan aneh. Suara tajam dan menusuk telinga itu bergema dengan intens di Ngarai. Ngarai yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergetar. Tanah bergetar, dan jurang besar terbelah di tanah yang tertutup salju. Gunung es di sekitarnya juga bergetar hebat, retakan muncul di seluruh permukaannya. Seolah-olah ada monster besar yang tertidur di kedalaman Ngarai yang kini terbangun. Sekilas Jitiansing tahu bahwa pasti ada binatang buas besar yang bersembunyi di Ngarai. Dia telah melihat pemandangan serupa berkali-kali setelah memasuki artik abis. Detik berikutnya, sebuah lubang besar terbuka di Ngarai di bawah kakinya. Api biru es yang tak berujung tiba-tiba keluar dari lubang dan memadat menjadi beberapa pilar api yang ditembakkan ke arahnya. Dia dengan tenang mundur selangkah dan berteleportasi lebih dari 10 mil jauhnya. Pilar api biru es itu melewatinya dan terbang puluhan ribu kaki ke langit sebelum meledak. Bam! Bam! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, tiang api meledak menjadi serpihan biru es yang menutupi langit dan matahari, berhamburan kemana-mana. Segera setelah itu, kepala binatang besar seukuran rumah merangkak keluar dari lubang. Mengaum! 1.600 Di kepala binatang raksasa hitam pekat ini, ada tanduk hitam pekat yang memancarkan cahaya dingin yang tajam. Sepasang mata besar, diliputi oleh cahaya merah yang aneh, jelas memiliki sifat iblis yang haus darah. Itu menatap Jitian Sing di langit, perlahan-lahan mengulurkan dua cakar depan yang besar, dan merangkak keluar dari lubang di tanah gletser. Jitian Sing menatap binatang raksasa hitam pekat itu. Melihat mata merahnya dan gas hitam yang melekat di sekujur tubuhnya, dia menduga bahwa itu telah dirasuki setan. Dia secara kasar bisa menebak bahwa binatang raksasa ini di tingkat kedua dari crossing Kalamiti Rilem awalnya bercokol di sini, diam-diam menunggu kesengsaraan surgawi turun. Namun, dua klon dewa darah menduduki area ini dan menaklukkan binatang raksasa itu. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk menjelekkan binatang raksasa itu, mengubahnya menjadi binatang setan yang ganas untuk melindungi sarang mereka. Dengan semburan suara retak, binatang raksasa hitam pekat itu keluar dari tanah dan berdiri di lembah gletser. Itu adalah binatang raksasa hitam pekat dengan panjang tubuh seratus kaki, dengan enam kaki. Tubuhnya tertutup sisik dingin yang keras, dan ada sepasang sayap hitam lebar di punggungnya. Jitiansing untuk sementara tidak dapat membedakan apa ras dan garis keturunan binatang raksasa ini. Dia hanya tahu bahwa dua klon dewa darah menjinakkan binatang raksasa ini dan menamainya Gunung Hitam. Kedua klon dewa darah berdiri di atas Gunung Es, memandang Jitiansing dari jauh, mengungkapkan cibiran yang kejam dan menyeramkan. Nak, tidak peduli apa artinya kamu, kamu pasti akan mati hari ini. Nikmati rasa sakit dan ketakutan. Jika Anda bertemu kami, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, berubah menjadi abu. Jitiansing mengabaikan mereka, melirik ke arah Black Mountain Raksasa di lembah, dan perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. Sebuah cahaya hitam menyala di telapak tangannya, dan pedang patah kuno berwarna hitam pekat muncul. Itu adalah pedang pemakaman surga. Dia membuka dunia pedang dan berbisik, Si Bai, aku membiarkanmu beristirahat begitu lama di dunia pedang, kamu pasti bosan, kan? Saat suaranya jatuh, cahaya melintas di langit di depannya. Us! Sosok mengenakan jubah hitam dan memegang pisau hitam aneh muncul dari udara tipis di langit. Dia adalah Si Bai. Ketika Jitiansing meninggalkan penganugerahan Dewa Gunung, dia membawanya bersamanya. Untuk memfasilitasi operasi dan merahasiakannya, Jitiansing membiarkannya tinggal di dunia pedang untuk memulihkan diri, dan hanya memanggilnya saat dibutuhkan. Sekarang, dia akhirnya memiliki tempat untuk menggunakan kahliannya. Perintah guru adalah tugas Si Bai. Tidak ada yang namanya kebosanan. Si Bai membungkuk ke arah Jitiansing, ekspresinya tenang saat berbicara. Jitiansing sedikit menganggup dan menunjuk ke gunung hitam monster raksasa di ngarai. Si Bai, aku akan menyerahkan binatang raksasa itu padamu. Aku akan secara pribadi berurusan dengan dua dewa darah. Si Bai melirik binatang raksasa Heishan, sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Ketika dia melihat dua dewa darah di gunung es di kejauhan, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, dua setan lagi. Tuan, tolong biarkan saya berurusan dengan mereka. Dia telah membantu Jitiansing membunuh dewa darah sebelumnya, jadi dia tahu betapa sulit dan menakutkannya itu. Sebagai perbandingan, Giant Beast Black Mountain tidak terlalu menjadi ancaman. Oleh karena itu, dia harus mengambil inisiatif untuk berurusan dengan dua dewa darah untuk mencegah Jitiansing berada dalam bahaya. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dewa darah tidak mudah dihadapi. Hanya aku yang bisa menahan mereka. Kamu hanya harus mengikuti perintahku. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan terbang melintasi langit, bergegas menuju dua dewa darah di gunung es. Dia baru saja terbang sejauh 3000 meter ketika gunung hitam raksasa di ngarai meraung dan melesat ke langit, menerkam ke arahnya. Melihat hal tersebut, Zibai tidak segan-segan mengeluarkan pedang hitamnya. Suis-suis-suis, dia menebas lusinan lampu pedang yang terang, menghalangi gunung binatang raksasa hitam. Cahaya pedang putih yang menyala-nyala dengan keras menebas gunung hitam binatang raksasa, menyebabkannya terbang kembali dan menabrak ngarai. Dengan, boom, yang keras, sebuah lubang besar terbentuk di dasar ngarai, menyemburkan debu dan es ke udara. Gunung hitam binatang raksasa baru saja keluar dari lubang ketika Zibai bergegas mendekat dan menebas dengan pedangnya secepat kilat. Desir-desir-desir. Satu demi satu, lampu pedang besar menyala, seperti sutra putih melintasi langit, menutupi langit. Gunung binatang raksasa hitam terhalang oleh lampu pedang dan tidak bisa keluar. Itu hanya bisa menyerah mengejar Jitiansing dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, bertarung dengan Zibai di ngarai. Pada saat yang sama, Jitiansing bergegas ke puncak gunung es, hanya berjarak seribu kaki dari kedua dewa darah. Momentumnya naik ke puncak, menggunakan seluruh kekuatannya, dia melambaikan Burial of Heaven dan melancarkan serangan. Pedang bulan patah. Melawan dewa darah di lapisan kedua alam kesengsaraan, teknik rahasia biasa tidak berguna. Begitu dia menyerang, dia menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Pemakaman surga menebas pedang emas gelap sepanjang seribu kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menebas ke arah dua dewa darah. Kedua ilusi dewa darah mengerutkan kening, dan mata mereka menjadi serius. Sialan, anak ini juga punya pembantu. Bajingan kecil ini hanya memiliki kekuatan alam jiwa primordial, bagaimana dia bisa menggunakan teknik pedang yang begitu kuat. Saat mereka berbicara, keduanya menyebar secara diam-diam dan berteleportasi ke langit. Pedang emas raksasa menghantam Cheng Gong dengan keras. Ledakan. Cheng Gong terluka oleh Ji Tian Xing sebelumnya, dan 30% dari kekuatannya dimakan oleh Heaven Mending Orb. Reaksinya agak lambat, jadi dia terkena pedang emas, dan seluruh lengan kirinya terpotong. Ji Tian Xing hendak melepaskan kekuatan Heaven Mending Orb untuk memurnikan lengan kiri yang dipadatkan oleh cahaya darah. Tetapi pada saat ini, Frost Knight, yang menghindari serangan itu, bergegas dari kanan. Nak, mati. Frost Knight berteriak dengan marah, memegang kapak raksasa yang dipadatkan oleh Ki Iblis di kedua tangan, dan menebas dengan keras. Ji Tian Xing tidak berani lalai, dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan kapak raksasa. Tanyakan surga dengan pedang horizontal. Pedang pemakam surga melepaskan pedang emas yang menyilaukan, yang menghalangi langit di atas kepalanya. Heaven Splitting Axe yang hitam pekat dengan keras menghantam pedang emas besar, menyebabkan suara, boom, yang keras terdengar. Pedang emas itu hancur di tempat, dan Ji Tian Xing juga terlempar, menabrak lembah di bawah. Frost Knight tidak terluka sama sekali, dan dengan kedua tangan memegang kapak raksasa, ia mengejarnya dengan niat membunuh, dan menebas lagi. Ji Tian Xing buru-buru mengeluarkan jubah perang Kenshin, memadatkan sepasang sayap emas untuk melindungi dirinya sendiri. Bam! Kapak raksasa memukulnya lagi, tapi dihadang oleh sayap emas. Di tengah kebisingan yang memekatkan telinga, dia menabrak lembah, menciptakan kawah besar di tanah gletser, dan salju serta kerikil terciprat kemana-mana. Ketika dia merangka keluar dari kawah, Cheng Gong juga memasang kembali lengannya yang patah, dan bergabung dengan Frost Knight untuk menyerangnya. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang emas, dan menggunakan teknik rahasianya untuk bertarung sengit dengan dua dewa darah. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di langit, dan keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka, menggunakan semua jenis keterampilan pamungkas yang kuat. Tabrakan dan ledakan yang memekatkan telinga terus terdengar, bergema di pegunungan dan langit. Terima kasih telah menonton!